Dan pemirsa kami akan kembali ke Kementerian Agama untuk memantau bagaimana jalannya sidang isbat. Sudah ada rekan kami Yasmin Atania. Yasmin ada informasi terbaru apa dari sana? Apakah sudah ada tanda-tanda konferensi pers? Akan segera dimulai. Dan juga pemirsa berdasarkan pemantauan kami tadi pada pukul 18 lewat 42 waktu Indonesia Barat, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolol Kaumas beserta sejumlah jajaran baik itu dari Wakil Menteri Agama, kemudian juga dari Perwakilan Komisi 8 DPR RI, kemudian juga dari Pimpinan MUI, Perwakilan Negara Sahabat, serta Perwakilan sejumlah Ormas Islam. Ini sudah kembali memenuhi area auditorium KIHJM Rashidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di kawasan Tamplin ini untuk memulai jalannya sidang isbat yang digelar secara tertutup untuk menentukan satu syawal Idul Fitri Lebaran 1445 Hijriah. Memang ini digelar secara tertutup yang mana nantinya setelah sudah ada hasil penetapan satu syawal, barulah akan dimulai gelaran konferensi pers. Tentunya ini yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkait dengan kapan. Dan lebaran Idul Fitri Satu Syawal 1445 Hijriah ini akan berlangsung apakah besok 10 April 2024 berbarengan dengan saudara-saudara Muhammadiyah ataupun tidak. Nah sejauh ini memang dapat kami dengar begitu ya dari luar auditorium tempat kami melaporkan saat ini. Ini nampaknya masih berlangsung sidang isbat meski kami awak media tidak diperkenankan untuk meliput ke dalam. Karena memang tadi bersifat tertutup namun kita nantikan bersama-sama terkait dengan hasil penetapan satu syawal 1445 Hijriah yang nampaknya akan berlangsung sesaat lagi Anissa. Baik, Yasmin sejauh ini kita masih menunggu apakah saat ini sudah kembali dimulai lagi sidangnya atau para delegasi sudah bergabung kembali ke ruang sidang? Ya Anissa dan juga Pak Mirsa seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sidang isbat ini memang sudah kembali sudah berada di auditorium dan memang sidang isbat yang digelar secara tertutup ini sudah dimulai sejak tadi. Tadi kami memantau pada pukul 18.42 tepat ini dari Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas memasuki kembali ruangan auditorium untuk melanjutkan sidang isbat ini. Nantinya untuk pengumuman resmi kepada masyarakat di seluruh Indonesia melalui gelaran konferensi pers ini hasilnya akan dibacakan langsung atau disampaikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas. Sekali lagi kita nantikan bersama-sama pengumuman resmi terkait dengan penetapan 1 syawal 1445 hijriah apakah akan berlangsung besok 10 April 2024 atau tidak Anissa? Baik terima kasih Yasmin Atania atas laporannya dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Selamat bertugas kembali Yasmin. Selamat menikmati.